Halo sahabat youtube sahabat ternak sahabat jopi video kali ini temen-temen saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat jopi ya pertanyaannya umur berapa ayam mulai diumbar anakannya mulai diumbar dan umur berapa mulai naik pok kembali Oke temen-temen akan sejap ya jadi kalau saya masalahnya kan beda peternak itu beda-beda caranya kalau saya umur dua bulan sudah mulai turun pok temen-temen sudah umbar bebas ya umbar bebas mulai umur dua bulan terus nanti kalau naik lagi biasanya saya umur lima atau enam bulan itu mulai naik naik pok lagi jadi untuk perawatan intensif ya perawatan selanjutnya pakannya pun sudah ganti kalau ini masih pakai kubur seperti ini teman-teman nasi eh 512 sama campur 591 kalau enggak 594 sudah saya campur begini ini saya umbar bebas teman-teman jadi kalau untuk ayam hobi itu wajib ya namanya umbar bebas itu wajib karena kalau tidak pernah diumbar dipok terus untuk mengejar target istilahnya mengejar biar cepat besar enggak pernah di enggak pernah diumbar itu sangat fatal teman-teman sudah pasti tidak bisa dipakai karena banyak sekali ya teman-teman saya yang begitu karena kesibukan karena dia enggak pernah di rumah jadi dipok terus sampai besar dari kecil enggak bisa dipakai teman-teman jadi loyo lento-lento eh apa namanya fisiknya kurang eh yang lebih apa namanya eh apa ya istilahnya kalau kita beli online eh pas disananya itu enggak enggak pernah umbar dipok terus mah ini yang eh termasuk problem juga ya karena ayam yang enggak pernah diumbar tuh Pak fisiknya pasti kurang-kurang bagus sudah banyak bukti teman-teman ini apa sahabat saya yang disini ini seperti itu jadi jatuh-jatuh teman-teman pas tes bakat itu memang nggak bisa ini bulbi teman-teman bulbi super big sangat apa besar sekali bisa coba ini percobaan itu kasih makan dulu sini percobaan saya silangkan gitu teman-teman apa pulbi ya saya mau melihat hasilnya nanti seperti apa sama induan full bracket saya lock full bracket ada lagi mengeram teman-teman ya ini anaknya ada dua ini yang lain saya titipkan ke teman-teman nantikan saya bulan sebelah pulang ke Jawa teman-teman bulan saya pulang ke Jawa jadi saya sebagian ayam ada yang saya titip-titipkan nanti kalau saya kembali lagi baru saya ambil beberapa gitu aja saling apa saling berbagi terus saya akan berikan ekstra pudding teman-teman ini ayam yang sudah saya naikkan wok itu saya akan berikan ekstra pudding kalau bagi biasanya kalau saya tuh kasih ekstra puddingnya tuh ini teman-teman tuh ini tomat sama pisang terus sama gula merah teman-teman ntar ya saya akan kasih dulu karena gula merahnya lagi habis saya nggak pakai dulu nah ini teman-teman ini induknya lock full bracket yang induknya ini lagi mengeram lagi terus ini anaknya yang ketiga oh kedua ya kedua oh ya ini yang kedua teman-teman ini nanti tanggal tanggal tujuh tanggal tujuh berarti tiga bulan yang ini teman-teman tanggal tujuh berarti tiga bulan loh ini saya catat tanggal tujuh berarti tiga tiga bulan nah ini pertumbuhannya bagus ini nggak kalau lihat kodenya sih nggak terlalu nggak terlalu besar ya sedang saja ini jadinya nanti nah ini ini kemarin lagi bercanda dengan kawannya tuh sudah memang berakot nah ini induknya lagi mengeram itu luar biasa teman-teman ayam tuh kalau mengeram itu sambil tidur-tidur ya nah ini biasanya saya kasih makan disini saya siapin makan disini kalau turun tinggal makan dia semoga banyak yang menetas ini ada satu ini anak aninduk yang saya pilih itu kemarin teman-teman ini di kemarin diminta teman akhirnya dipulangin lagi karena tidak bisa merawat ini satu disini yang apa namanya yang satu dua tiga tiga empat lima ada enam teman saya ada enam yang apa yang sudah mulai untuk naik pok ya naik pok udah mulai perawatan tipis-tipis bisa ada enam ekor yang oh yang ini yang dua ini bukan teraan saya teman-teman ini dari teraan kawan juga yang ini satu ini yang kelabu terus sama yang ini teman-teman sama yang wangkas ini satu ketasan tuh disana tuh kemarin saya WA ya saya kasih videonya ke teman saya itu yang punya dia mau ambil lagi yang ini yang kelabu sekarang kelabu ini mirip dengan pejantannya ya pejantannya kelabu jadi ini mau diambil lagi sama kawan semoga apa namanya tipe tipenya seperti ayahnya kalau warna-warna sama udah pasti warna sama sama-sama kelabu ya teman-teman cuma kan itu baru warnanya untuk pola-polanya kan tipenya belum tentu ya belum tentu sama gitu teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton salam satu hobi salam sukses banget semoga teman-teman ternaknya semua pada sehat ya ternaknya pada sehat semua rezeki dimudahkan sehat selalu untuk tetap semangat ya teman-teman salam satu hobi salam sukses bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati